Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelas 10 PS akan membawakan tentang secara perkembangan komputer Yang akan dijelaskan oleh baiklah saya Seyfel Ahmad Saya Arief Seyfelin Saya Nurududu Saya Irhan Baiklah saya disini akan menjelaskan komputer generasi pertama Yang dibuat pada tahun 1946 Yang menggunakan tabung vakum Dan lebih mengejutkan lagi Tabung vakum ini beratnya ada 30 ton Yang bernama ini Komputer generasi kedua Tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya Melainkan teknologi transistor Komputer generasi kedua Yang dibuat pada tahun 1959 Komputer generasi kedua Tidak mewarisi komponen-komponen komputer terdahulunya Komputer generasi ketiga Dibuat pada tahun 1965 Komputer generasi ketiga ini Yang bahkan masih digunakan Hingga sekarang dan masih kita lihat Terima kasih telah menonton video kami Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.